Intro Kita di foto akbar cahaya studio Yang penasaran tempatnya dimana Yuk ikuti keseron kami Sampai akhir video ya bestie Jadi disini tau nyaman sekali tempatnya Dan tidak ketinggalan juga pelayanannya Ramah sekali Ini masa maki studionya deh Sana kerennya kalian sendiri maki Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Pokoknya kalau ada momen terindata Disini tempat paling cocok Untuk abadikan nih Kecuali sudah jadi kenangan terindaya Mundur maka Canda bestie lihatlah betapa megahnya Sehingga sanaku Oke lanjut bestie disini banyak sekali Pilihan background tinggal kita request Yang bagaimana kita suka Karena garcap sekali juga pelayanannya disini Selain itu disini juga ada self photo studio Tidak kalah juga banyak properti yang lucu-lucu Cocok untuk introvert yang banyak gaya Tapi malu nih Oke Untuk lokasinya ada di jalan dan tata Blok 4 Nomor 75 Buka dari jam 9 pagi Sampai dengan jam 9 malam Tapi sebelum ke kesini Harus kita dulu booking Hamin 1 Biar disiapkan kita Tempat patonya toh Kalian wajib banget Untuk mampir ya bestie Ditunggu Dadah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat datang di podcast Suarakan pendidikan Implementasi teknologi dalam ruang audio Halo semuanya Selamat datang di podcast implementasi pendidikan Di teknologi dalam ruang audio Bersama saya Muhammad Alaskar Akan menemani Anda dalam podcast hari ini Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai media audio Dengan bintang tamu yang sangat luar biasa Beliau merupakan konten kreator muda Di bidang pengembangan media Beliau juga alumni teknologi pendidikan Dan pernah menjabat sebagai ketua umum Himatep Vipunem Priode 2019-2020 Koordinator wilayah 3 Ima Tepsi Periode 2018-2020 Menteri Sosial dan Politik BMVIP UNM Di tahun 2020 dan 2021 Dan sekarang Sebagai founder pemerhati anak sipil Indonesia Dengan mendirikan komunitas relawan pendidikan Bernama Prinsip ID Sampai sekarang Mari kita sambut Tarasumber kita hari ini Ada Kak Jabal Nurdiansyah SPD Halo Kak Jabal selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik Ya Alhamdulillah sehat ya Kak Nah untuk hari ini Kak Jabal kita akan berbincang-bincang Mengenai media audio Nah Kak Jabal kan sudah lama di dalam dunia pengembangan media Mungkin Kak Jabal sudah sering melihat Sekarang itu media termasuk media audio Banyak digunakan untuk ngerjain tugas Kak Jabal Dari anak sekolahan sampai perkuliah Hingga perkantoran juga banyak menggunakan media audio Nah membahas mengenai media audio nih Kak Jabal Menurut Kak Jabal Apa saja bentuk implementasi teknologi Yang diimplementasikan di ruang pendidikan Kak Jabal Baik terima kasih Askar Pertama-tama mungkin saya sapa dulu ya teman-teman Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya masuk ke pembahasan tadi Terutama yang ditanyakan oleh Askar Saya punya pantun nih untuk pendengar atau audiens sekalian Nah semoga pantun ini bisa menjadi bibir semangat Agar podcast ini bisa berjalan lancar Pantunnya kurang lebih begini Telur dadar bumbunya lada Ditambah acar Jadi makin selera Saya disini sebagai pembicara Semoga podcastnya acaranya lancar Amin Terima kasih Kak Jabal atas pantunnya yang sangat terbiasa Oke jadi bagi teman-teman yang belum tahu siapa saya Tadi sudah diperkenalkan ya oleh moderator Atau host kita pada hari ini Saya adalah Jabal Nur Dari alumni teknologi pendidikan S1 Saya kuliah di tahun 2017 Dan finish di tahun 2022 kemarin Jadi selama pengalaman kuliah tadi sudah dijelaskan bahwa Kami sempat kuliah Akademik dan organisasi Yaitu dihimpunan mahasiswa teknologi pendidikan Sempat juga ketua umum Tapi fun factnya sebelum saya ketua umum Ini segera informasi ya supaya Saya menyampaikan nanti teorinya Ada kredibilitasnya Jadi fun factnya sebelum saya ketua umum Saya menjabat terlebih dahulu sebagai Koordinator wilayah 3 Ikatan Mahasiswa Teknologi Pendidikan Se-Indonesia Jadi tahun 2018 Saya masih staff Itu ditugaskan untuk mengikuti rapat kerja nasional Di Sidrap Dan disitu Alhamdulillah tanpa disangka-sangka Karena calonnya Saya agak kurang yakin dengan Beberapa calon yang ada Makanya saya memberikan diri untuk mencalonkan Dan Alhamdulillah Terpilih pada waktu itu Lalu setahun setelahnya baru Terpilih menjadi ketua umum Nah Momennya dimana sih? Karena saya dulu ini Sebenarnya juga termasuk orang yang Gagap teknologi Saya di SMA itu Dari jurusan IPA Jadi pengetahuan tentang teknologi Bahkan Saya itu punya laptop Mungkin di Kelas 3 baru punya laptop HP dulu Masih pakai HP Smartfriend Yang kartunya itu cuma bisa pakai Smartfriend Makanya Masuk di jurusan ini memang Agak Agak buta terhadap teknologi Nah saya mulai Mendalami teknologi Pada saat saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Kenapa? Karena pertama Kita ini anak TP Masa tidak tahu Ilmu-ilmu apa saja yang ada Di dalam teknologi pendidikan Mungkin yang pada saat itu Yang saya bisa tenjolkan Hanyalah Ketika saya Berada di ruang kuliah Jadi di ruang kuliah itu Saya paling banyak Bacotnya Biasa kalau teman-teman Sudah mau pulang Saya masih bertanya Itu yang kadang Biasa membuat teman-temannya Lengkel Nah disitu saya sadar Bahwasanya saya ini Masih punya kemampuan Terbatas Hanya pada Hanya pada Cara berbicara saja Atau retorika Nah disitu saya sadar bahwa Kita penting ini Untuk belajar Belajar videografi Fotografi Desain grafis Termasuk juga Kurigulum Nah sebentar di akhir Saya akan jelaskan Tentang Media audio itu Seperti apa Bagaimana teknisnya Nah tadi Kalau ditanyakan Bagaimana implementasinya Tentu kita mulai Dari sejarah dulu Jadi saya belajar sejarah Karena katanya Orang-orang Orang yang belajar sejarah Itu adalah Orang yang tidak Mau mengenal masa lalunya Nah sejarah Daripada media audio itu Mungkin untuk teman-teman Yang lahir di tahun Sekitar Sembilan puluhan Dari buan Itu masih menemukan Media audio Dalam bentuk Kaset Radio Kemudian Kalau kita mau Merekam suara Itu ada namanya Tab recorder Nah sering berjalannya waktu Radio Kemudian Agak mulai terkis Terkis ya Saya mengatakan Tidak ada Tapi eksistensinya Sekarang Mulai memudar Nah radio kemudian Berkembang Setelah pandemi Terutama setelah pandemi Kita mengenal Banyak teknologi Bahkan sampai di Apa namanya Artificial intelligence AI Nah dari Tab recorder Dari radio Itu kemudian Berkembang menjadi Media podcast Podcast seperti yang sekarang ini Kita lakukan Ini salah satu bentuk Media audio yang Sangat efektif Dalam proses pembelajaran Karena Selain kita mendengar Ngocesnya guru Kita bisa Memvariasikan proses pembelajaran itu Dengan media audio Tentunya Dengan Aspek-aspek tertentu Nah aspek-aspeknya itu Nanti saya jelaskan di akhir Nah sedangkan Selain podcast Itu ada yang disebut Dengan audiobook Jadi Orang-orang Itu yang malas membaca Tapi punya pendengaran Atau kualitas pendengaran yang bagus Itu bagus Bagus menggunakan yang namanya Audiobook Askar sudah pernah Memakai audiobook Ya pernah Nah audiobook itu Sangat bermanfaat Karena Biar kita tidak Lihat Atau tidak lirik bukunya Kita bisa mendengar Apa saja isi materi Daripada buku itu Nah bagaimana Mengakses audiobook Atau cara belajarnya Nanti juga di akhir Saya kira Mungkin itu Kalau bentuk-bentuk yang lain Itu Hanya kepada sistemnya Bagaimana sistem perekaman suara yang bagus Agar media audio yang kita hasilkan Dapat menarik Karena audio saja Tanpa background visual Audio visual Tampilan visual yang lain Itu tidak akan menarik Nah bagaimana caranya menarik Itu yang jadi pertanyaan Oke kak Sedikit tadi Kak Jabal sempat Menyampaikan bahwasannya Kak Jabal ini adalah Seseorang yang gak petik Di saat SMA Apalagi background pendidikan Jadi SMA itu IPA Jadi saya pun seperti itu kak Kira-kira untuk melangkah lebih jauh Dari podcast kita hari ini Kira-kira Kenapa kak Jabal bisa tertarik Ingin melangkah ke dalam dunia teknologi Yang kakak sekarang geluti Ya Jadi Pertama mungkin kenapa saya memilih jurusan ini Pertama Saya tidak kenal jurusan ini Sebenarnya sebelumnya itu apa Teknologi pendidikan itu apa Cuman pada saat proses mendaftar Itu saya terpicut Atau tertarik dengan kata teknologinya Mungkin Teman-teman disini Kru-kru yang ada Juga ada yang Bernasib sama seperti saya Dan Semoga Jalannya di dunia teknologi pendidikan Itu bisa lancar juga Seperti Sekarang Seperti saya lah Misalnya Kira-kira begitu Nah tertariknya dimana Pada saat Itu tadi Karena dihimpunan kan Ada yang disebut dengan media Dan propaganda Kalau dulu saya bukan media propaganda namanya Pengembangan jaringan Nah Devisi ini Khusus untuk membuat Kayak desain grafis Meliput kegiatan Fotografi Dan seterusnya Nah Saya tertariknya disitu Karena mereka bisa menghasilkan Media-media yang bagus Agar Publikasi daripada Kehimpunan itu bisa Dilihat oleh orang banyak Nah cuman Itu kan Namanya juga manusia Kadang Lambat Kicara kerjanya Kadang kita butuh Hasil desain Atau pamplet kegiatan Waktu itu juga Sedangkan Orang yang dipejakan Di divisi tersebut Itu Ada agenda lain Ada proyek lain Dan itu membutuhkan Waktunya lama Makanya disitu Kadang Saya greget Nah kapan pijadi ini Kenapa lama sekali Makanya Dari situ Saya mulai inisiatif Kenapa saya harus Berharap ke orang lain Kenapa bukan saya sendiri Yang bisa Padahal Posisi saya sekarang ini Adalah posisi yang paling strategis Untuk bisa belajar Karena yang sampai Dalam forum-forum Teknologi pendidikan Seluruh Indonesia Nantinya Ditanya tentang Background teknologi pendidikannya Malah kurang tahu Makanya harus belajar Terima kasih Sangat terbiasa ya Jawaban dari Kak Jabal Di pertanyaan pertama Kita Di podcast ini Tentunya Sebelum kita melangkah Ke pertanyaan selanjutnya Saya mengingatkan kepada Teman-teman yang ada Di live youtube TPVPNM Apabila ingin Mengajukan pertanyaan Silahkan dikirimkan Melalui kolom chat Dan nantinya Akan saya sampaikan Kepada Narasumber kita Pada hari ini Oke Tadi Telah membahas Bagaimana implementasi Kak Ruang audio Di dalam dunia pendidikan Tentunya Disini Apabila kita membahas Tentang media audio Itu seperti apa Apakah kira-kira Bagaimana Penggunaan teknologi audio Dapat meningkatkan Pengalaman belajar Dan ini juga Ditujukan kepada Mahasiswa Iya Jadi Kenapa media audio ini Dapat Dikatakan Meningkatkan Pengalaman belajar Karena Yang digunakan itu adalah Fungsi pendengaran Atau interpendengaran Nah bagaimana caranya Pendengaran kita ini Bisa efektif Dan bisa Membuat kita Terserap dengan materi yang ada Itu kuncinya sebenarnya Ada beberapa Pertama Itu Suara harus jelas Jadi Pengaturan Pada audio media itu Harus jelas Tidak ada noise nya Karena kalau ada noise nya Kita jadi Gampang terpecah fokus Kemudian Yang kedua Yang membuatnya menarik Itu Kita bisa menggunakan Back sound Atau efek-efek suara Nah dari penggunaan itu Orang-orang bisa menjadi Lebih tertarik Karena Akan ada mood Kentar sekali itu bedanya Karena kalau kita pakai Audio talk saja Dengan audio yang pakai Back sound Atau efek suara Itu akan memberikan Suasana tersendiri Dari media yang kita Buat Dulu pada saat saya Membuat tugas Itu Pengembangan media audio Mata kuliah ini Kebetulan dosennya Pak Mesak Kenal? Pak Andromeda ya? Iya Pak Andromeda ya Dulu dosen saya Pak Mesak Beliau anak juga Dari salah satu dosen TP Kita diberikan tugas Jadi pertama Membuat naskah terlebih dahulu Jadi dari naskah itu Textnya sudah ada Materinya sudah ada Bahkan sampai ke Efek-efek suara Back sound yang digunakan Itu sudah harus jelas Jadi bukan pada saat Proses editing Kita memikirkan Mau memasukkan Efek-efek apa Tapi Dimulai dari Yang namanya naskah dulu Nah dari naskah ini Sudah terkonsep Sedemikian rupa Lalu kemudian kita Masuk pada proses perekaman Nah bagaimana kemudian Perekaman ini Itu juga Tidak boleh Sebenarnya asal pilih Karena Yang di kuncinya kan Ada di suara Jadi harus juga Memilih orang-orang Yang Kualitas suaranya ini Bagus di telinga Kira-kira begitu Tadi Kak Telah dijelaskan Bahwasanya Untuk Penggunaan Media audio Dengan menggunakan Tips-tips dari Kakak tadi itu Akan lebih efektif Didengarkan oleh Pendengar Kira-kira Kak Kalau Kak Jabal sendiri Media yang digunakan Untuk Perekaman dan sebagainya Itu media apa Yang digunakan Kalau dulu ya Dulu kan Dengan segala Keterbatasan yang ada Kita masih pakai HP Pakai HP Tapi Waktu itu juga Dibantu dengan Adanya mixer Mixer itu Membantu kita Untuk meradam suara Dan Membuat suara Menjadi lebih nyaring Lebih gurih Lebih ala-ala suara Podcast lah sekarang Kalau kita nonton Youtube kan Misalnya nonton Close the Door Atau di podcast Di Spotify itu Kita dengar Beberapa podcast Ya Agak gurih Didengar Nah itu Salah satu perannya Adalah menggunakan mixer Oh iya Nah jadi Mixer ini Kak Mixer HP itu Di collab Ini akan menjadi Hal yang luar biasa Untuk bagaimana Pengembangan media audio Yang bagus ya Kak Ya itu Oke Selanjutnya Kak Mungkin Dari Podcast ini kan Merupakan media audio Kira-kira Perkembangan Media audio Dari dulu Sampai sekarang Itu bagaimana Kak Menurut Kak Jabal Kalau saya Perkembangannya Sangat pesat Karena kalau kita tanya Selama ini Apa sih Guru yang Paling berharga Di hidup kita Mungkin Ketika ada pertanyaan itu Beberapa orang akan menjawab Orang tua Guru atau dosen Di kampus Teman atau sahabat sejati Yang sering Memberikan kita nasihat Tapi Di lain sisi Sebenarnya Guru yang paling baik Untuk saat ini Terutama dengan kondisi yang ada Itu sejak Adanya pandemi COVID-19 Kenapa Sebelum begitu Karena Dulu ketika Sebelum ada pandemi Itu orang yang melek teknologi Atau sadar dengan adanya teknologi Itu masih sedikit Sedangkan ketika Pandemi ini hadir Pandemi ini melanda Indonesia Terutama Dan sangat parah pada waktu itu Puncaknya sekitar mungkin Tahun 2020 2021 Nah disitu Kita kan Terkena apa Pembatasan skosial Berskala besar SBB Nah dari situ Pasti dibutuhkan Yang namanya Media-media Yang dapat menghubungkan Satu orang dengan orang yang lain Karena kita tidak bisa terhubung Secara langsung Kita sekarang Berhubung Di dunia maya Nah dari situ Berkembang kemudian Menjadi Makanya muncullah sekarang Podcast Podcast-podcast edukasi Yang memberikan kita Warna baru Karena kalau dulu Kita hanya mungkin Mendengar lewat radio ya Dan Sempat hilang Kalau menurut saya Pada waktu itu Sebelum pandemi Radio Versi saya Versi anak-anak generasi kita Itu agak kurang yang mendengar Mungkin ada yang mendengar Pada saat Bulan Ramadan Untuk menunggu Suara Hasan Tapi di lain Setelah itu Pupus sudah Jarang-jarang sudah kita Mendengar radio Atau mungkin juga Pada saat Perjalanan mudik Di atas mobil sewa Itu biasanya juga diputarkan Radio Dengan lagu-lagu Daerah Oke Kak Jadi Tadi jawaban dari Kak Jableng Saya terbiasa Jadi tentunya Untuk teman-teman Untuk meningkatkan pengalaman Belajar dalam Penggunaan media audio Tentunya ada Beberapa aspek Yang harus diperhatikan Bagaimana Pendengar kita Akan Mendengarkan Apa yang telah kita buat Di pengembangan media audio Oke Kak Selanjutnya Kira-kira Kira-kira Bagaimana Implementasi teknologi audio Dalam ruang pendidikan Kak Mungkin Kak Jableng bisa Berbagi cerita Atau pengalaman positif Yang melibatkan Penggunaan teknologi audio Dalam konteks pendidikan Kak Kan Kak Jableng ini Sudah lama Bergulut dalam Dunia pengembangan media Kak Jadi mungkin Ini akan diceritakan Kepada pendengar setia Dari podcast ini Bagaimana pengalaman Kak Jableng terhadap Pengembangan media audio Dalam konteks pendidikan Kak Mungkin saya akan ceritakan Dua hal Pertama tentang Skripsi saya Yang kedua Pengalaman saya Melatih para guru Di daerah-daerah Kebetulan Sudah keliling daerah Dari Selayar Dari Maros Dari Sopeng Makasar juga Beberapa kali Mengajar para guru Pertama Di skripsi saya Ini mungkin Agak kurang Masih kurang yang tahu Di TP Pada saat saya skripsian Itu judul saya adalah Pengembangan Modul digital Berbasis hypercontent Pada mata pelajaran Sosiologi Di kelas 12 SMA Negeri Tiga Bantaing Nah Kata kunci daripada Judul ini adalah Hypercontent Dimana hypercontent ini Isinya adalah Ada hypertext Hyperlink Hypermedia yang terdiri Dari gambar dan audio Dan video juga Nah Kenapa media ini Sangat menarik Dan ini sudah diuji Di sekolah Karena pada saat saya Langsung turun lapangan Menguji efektivitas Media yang saya buat Siswa ini sangat Merasa tertarik Dari yang sebelumnya Buku paket yang setebal ini Mereka bawa setiap hari Dan memberatkan tas Ini kemudian menjadi Sangat ringan Karena bisa diakses Lewat HP Kemudian yang kedua Isi skripsi itu Saya menggunakan pada waktu itu Teman-teman Yang punya kualitas suara Yang bagus lah Ada dua orang Nah Pengisi suara ini Kebetulan perempuan Teman-teman dari PGSD dan PGPout Saya pakai Karena Sering saya lihat Menjadi MC Dalam acara-acara Saya gunakan Saya manfaatkan Suaranya itu Untuk mengisi Mengisi apa Materi-materi Yang ada di dalam Media saya Jadi semi-audiobook Jadi ada pengantar Untuk masuk ke materi Ada penjelasan materi Yang dijelaskan Menggunakan media audio itu tadi Jadi Orang lebih tertarik Tidak hanya mempaca sekedar teks Tidak hanya melihat gambar Tapi juga Memfungsikan Interpenegaran Dan ini Media ini juga Sangat Adaptif Atau sangat Flexible Kenapa? Karena bagi teman-teman yang Punya keterbatasan melihat Atau membaca Atau istilahnya Kalau di pendidikan Khusus itu Disleksia Jadi orang-orang yang Punya keterbatasan Untuk Membaca Membaca Atau melihat Makanya Dengan media audio itu Hadir Ini bisa sangat dimanfaatkan Oleh teman-teman Disleksia Agar apa? Agar pendidikan kita Tidak hanya berfokus pada Orang-orang yang Memiliki Keterbatasan normal saja Tapi Orang-orang yang juga Memiliki keterbatasan Kira-kira begitu Pengalaman skripsi Kemudian yang kedua Pengalaman melatih Jadi Di awal-awal Itu kita Pada saat proses pelatihan Hanya langsung masuk ke materi Jadi moderator membuka Pemateri langsung memaparkan materi Agak garing Jadi sebelum Pelatihan dimulai Itu diputarkanlah beberapa Sound-sound atau audio Yang bisa Membangkitkan semangat Nah Dari situ Kemudian Guru menjadi tertarik Untuk mengikuti pelatihan kita Karena Dibangunkan Susah nanya dibangun Menjadi musik-musik Yang beat Yang bisa membangkitkan mood Kira-kira begitulah Dua pengalaman singkat Yang Secara implementasinya Sudah saya praktekkan Ayo Kak Oke Tadi Dari jawaban Kak Jawab yang sangat terbiasa Tentunya Disini saya Ingin mempertanyakan Isi dari skripsi Kak Jabal sendiri Hypercontent Kira-kira gambaran besar Dari hypercontent itu Seperti apa Supaya Teman-teman pendengar setia Dari podcast ini Bisa tahu Kak Jabal Nah Gambarannya Yaitu Sebuah modul Yang tidak berbentuk PDF biasa Tapi Menggunakan Flip PDF profesional Pada waktu itu Jadi modelnya kan Bisa dibuka-buka kan Alala buku Jadi Yang kedua adalah Tidak hanya berisi teks Tapi Multimedia Makanya Ada istilah yang disebut Hypercontent Konten ini Hyperkan banyak Nah konten ini adalah Isi daripada modul itu Nah isinya Bukan hanya teks Ada gambar Ada video Ada audio Ada link Ada barcode Kira-kira itu Jadi variatif Supaya Sumber belajarnya siswa Tidak hanya terpaku pada Apa yang ada di Isi buku Atau isi modul Tapi bisa juga Dialihkan ke Tools-tools lain Website-website tertentu Nah saya rasa Mungkin teman-teman Yang saat ini Masih ada di Semester 5 Semester 6 Yang sudah Mas kripsian Nah itu Bisa dikembangkan juga Karena Seiren semangat Saya di TP itu Belum ada yang punya Judul hypercontent Selain saya Agak sama sedikit Iya kan Betas sekarang Kalau sudah ada Karena Sudah Beberapa Sudah saya share Ke beberapa Adik-adik Angkatan 19 itu Ada beberapa yang minta Drop skripsi saya Sudah saya share Oke kak Tadi Membahas mengenai Kak Jabal Selain dari Pengalaman skripsinya Pengalaman positif Dalam Penggunaan media audio Di skripsinya Kak Jabal Sempat menjadi Bimbel kepada Guru-guru Akhirnya kendala utama Kepada guru-guru Atau tenaga pendidik Kak Jabal Dalam Penerapan media audio Itu seperti apa Menurut Kak Jabal Yang dilihat dari Pengalaman selama ini Kak Jabal Nah ini cukup menarik Mungkin Tidak spesifik dulu Ke media audio Ini media yang secara umum Bisa kita bahas Kondisi guru-guru kita Terutama mungkin Yang ini ya Yang Berada pada usia Rentan 30an ke atas Atau yang sudah Mau memasuki Masa-masa pensiun Ini kan masih Difungsikan di sekolah-sekolah Sebelum masuk era Guru penggerak Dan seterusnya Yang sudah melek teknologi Tapi guru-guru yang Tidak penggerak ini Masih banyak sekali Di sekolah-sekolah Dan ketika kita berikan materi Seperti media presentasi Menggunakan powerpoint Dan kanva Itu agak Agak berat sebenarnya Karena Mereka dari sisi Perangkat juga Menggunakan laptop yang Tidak Bisa lah menggunakan Terlalu bagaimana Nah ini agak kurang Para guru-guru kita Ini menurut saya Karena Sudah terjun langsung ke lapangan Nah makanya Memang Sekolah-sekolah itu harusnya Rutin mengadakan Yang namanya pelatihan Karena itu adalah Salah satu bentuk Intervensi terbaik Jadi Intervensi itu ada dua Negatif ada positif Intervensi positif Yang bisa dilakukan di sekolah Itu tadi Pelatihan Peningkatan kompetensi guru Agar guru-guru kita Bisa menjadi Guru yang Memberikan kemerdekaan Kepada siswa Jadi Mereka tidak hanya Mendengar ceramah Saja Tapi ada media Variatif lain Yang bisa diberikan Agar pemahaman siswa Terhadap isi materi Pembelajaran Ini bisa lebih Efektif dan Efisien tentunya Kurang lebih begitu Sekar Iya Kak Terima kasih banyak Kak Jabal Jadi Sangat terbiasa Jadi untuk teman-teman Sebagai calon pendidik Kepada pendengar Setiap podcast ini Bagaimana kita Sebagai calon pendidik Nantinya bisa Mengimplementasikan Media audio Sebagai perangkat Pembelajaran Yang kita gunakan Nantinya Oke Kak Jabal Tadi sudah membahas Tentang Bagaimana pengalaman Positif Kak Jabal Bagaimana implementasi Ruang audio Dalam dunia pendidikan Kak Jabal Sekarang Yang mau Saya tanyakan disini Kelebihan penggunaan Media audio Nah apakah Dari Kak Jabal Sendiri ada tips khusus Atau best practice Yang dapat dibagikan Kepada pendengar setia Pada podcast ini Ya untuk Kelebihannya sendiri Pastinya itu Setiap media Yang kita buat Terutama Yang dibuat manusia Pertama manusia Sehat tidak sempurna Pasti ada kelebihan Dan kekurangannya Begitupun Apapun hal yang mereka buat Media terutama Media audio Dan media-media lain Punya kelebihan Dan kekurangan Nah kita bahas Kelebihannya Kelebihan daripada Media audio itu Yang pertama adalah Pasti Lebih murah Dari segi Produksi Distribusi Dan lain-lain Di era sekarang Sangat murah Terutama pada saya Pada saat itu Ya tidak mengeluarkan Sama sekali Karena Menggunakan relasi Teman sendiri Yang bisa menjadi Pengisi suara Merekam dengan Alat sendiri Dan bagaimana Caranya rekaman itu Bisa bagus Didengar Guri Menggunakan Tools-tools Gratis yang ada Di website Terutama Kalau saya Biasa pakai Ini basuk Ini best practice Mungkin Kalau di HP Karena Saya sebenarnya Basicnya ini Editor HP Kalau desain-desain Baru ke laptop Editor HP Jadi saya menggunakan Dolby On Mungkin ada yang Kita pernah dengar Dolby On Itu bagus Untuk Menggurihkan suara Jadi suara-suara podcast Itu yang biasa Didengar di Youtube Bisa menggunakan Aplikasi itu Kemudian Kedua Bisa menggunakan Bantuan mixer Jadi di tempat Kerja saya sekarang Ini baru-baru Kita membuat studio Studio yang Tujuannya untuk Membuat podcast Seperti ini Jadi yang pertama Kita beli adalah Mixernya Yang kedua Adalah Mix Jadi Ini juga ada dua Ada yang Mix cable Yang ala-ala podcast Itu yang biasa kita lihat Yang kedua adalah Mix wireless Atau yang kita pakai Sekarang ini Nah ini perannya juga Sangat Sangat kunci Karena kenapa Saya bilang Video yang kualitasnya Bagus HD atau 4K Tidak akan Bagus sampai Dipendengar Kalau kualitas Audionya Bagus Eh rusak Kalau kualitas Audionya Rendah Jadi kualitas audio Yang mana yang saya maksud Kualitas audio Yang banyak noise Atau tidak terlalu jelas Atau Back soundnya Itu lebih besar Daripada Suaranya Nah kira-kira itu Bagaimana caranya Membuat Media yang bagus Jadi perhatikan itu tadi Hilangkan noise Perbagus Artikulasi Dan intonasi Agar lebih menarik Masukkan unsur-unsur Back sound Efek suara Tertama dengan Pada momen-momen tertentu Kayak momen lucu Masukkan efek suara Lucu Masukkan momen sedih Pergemah suaranya Kasih menggemah suaranya Supaya bisa menyentuh di hati Kurang lebih begitu Jadi teman-teman sekali Ini itulah Best practice Yang disampaikan oleh Kak Jabal sendiri Terkait Terkait bagaimana Kelebihan dari penggunaan Media Audio Nah Kak Jabal Ini ada kata-kata Yang mau saya tanyakan Kak Jabal Sudah beberapa kali Kak Jabal sebutkan Di beberapa pertanyaan sebelumnya Untuk Diketahui juga Kepada pendengar setiap Pada podcast ini Mixer itu apa Kak? Dan kegunaannya apa? Itu dimanfaatkan untuk apa? Kira-kira Jadi mixer itu adalah Sebuah alat Yang Digunakan untuk Menampung suara Di menampung suara Ke alat rekaman Atau mixer itu juga Bisa difungsikan sebagai Alat rekaman itu sendiri Kalau dulu kan dikenal Tap recorder Nah dari situ Sekian berkembang Mixer itu biasa Sering kita jumpa loh Di Elektron Elektron itu mixernya lebih besar Karena disitu banyak pengaturan suara Kalau dia mixer yang untuk podcast Dia agak kecil di ukurannya Agak segi 4 Dan harganya juga tidak terlalu mahal Kemarin saya beli di Makassar Saya tidak sebut Di Makassar saya beli Jadi 200an ya harganya Agak murah Jadi itu bisa memberikan Efek-efek tertentu Seperti Apa ya Yang Saya lupa istilah-istilahnya Intinya bisa diatur volumenya Bisa diatur efek-efek suaranya Seperti apa Supaya bisa lebih menarik Jadi itu mixer Nanti mungkin bisa ditampilkan disini Oh bukan Iya Kak Tentunya teman-teman sekalian Ada beberapa tips yang tadi Telah dibagikan oleh Kak Jabal Terkait tentang best practice Yang kita gunakan Dalam pengembangan media audio Tentunya itu Menjadi perhatian untuk teman-teman Yang nantinya akan mengembangkan Media audio Dalam dunia pendidikan Oke Kak Jabal tadi sudah Berbicara Terkait Kelebihan Dari penggunaan media audio Sekarang kira-kira Penggunaan media audio Itu ada kekurangan gak sih Kak? Dan Apa saja tantangan Yang mungkin muncul Saat pengelementasian Teknologi audio Di ruang pendidikan Kak Jabal? Iya tentu Ada kekurangannya Kenapa? Saya bilang Karena media audio Itu sifatnya satu arah Jadi kita hanya mendengarkan Apa yang Apa yang perlu didengarkan Dari isi materi itu Dan kemudian Selain hanya satu arah Media audio juga Terkesan sangat Kaku Kenapa sangat kaku? Karena Isinya itu saja Tidak akan berubah Karena satu kali rekaman Ya Itu saja yang terus kita dengarkan Nah Tapi Lain daripada itu Media audio ini Sekarang Adalah konten Dan sekian banyak konten Adalah konten Yang paling famous Famous Atau terkenal Kenapa? Dalam super reset Set ya Dalam super reset Ada yang namanya Jenis konten Yang paling digemari Secara global Kalau secara global kan Termasuk di Indonesia Poses pertama itu Ada yang disebut dengan musik Jadi musik kan Backgroundnya apa? Audio kan? Ya audio Nah makanya saya katakan Musik atau audio Adalah media yang paling menarik Paling tinggi ratingnya sekarang Dia kurang lebih Ada sekitar Lima puluhan persen Yang kedua itu Ada video komedi Atau hiburan Nah ini posisi kedua Dia tiga puluhan persen Kalau Anda salah Yang ketiga itu Ada video tutorial Tapi dari ketiga top konten ini Basicnya semua apa? Ada audionya Musik ada audionya Video tutorial Video komedi Ada audionya Terutama itu tadi Apakah video tutorial lucu Atau backsternya lucu Video tutorial juga Pakai audio Pasti sebagai backsternya Jadi kurang lebih Seperti itu Tapi untuk yang media audio Dia yang berdiri sendiri Ini tadi Kembali lagi kekurangannya Perlu Pemantapan dari segi naskah Efek suaranya seperti apa Karena kalau ini tidak mantap Ini akan menghasilkan Sebuah media yang Akan di skip Tidak terlalu penting Karena bisa membuat Para pendengar ini mengantuk Jadi Poin pentingnya ada pada naskah Naskahnya dulu yang harus Perbaik Sebenarnya lebih begini Ya Kak Tadi sempat Ketakkan bahasanya musik juga Sebagai Kalau menurut Kak Jabal Sendiri Voice over itu Termasuk audio juga Kak Jabal Tentu Voice over itu kan Istilahnya adalah Pengisuh suara Pengisuh suara Dalam beberapa video Terutama yang kita lihat Sering di tiktok Beberapa video yang Ada in my life Itu pakai Konten yang disebut Voice over Voice over kan Dan itu sangat menarik Menurut saya Kalau satu media Yang dapat digunakan Untuk Edukasi Terutama kita Yang ada di dunia pendidikan Dan Pentingnya media audio sekarang Karena Kalau kita lihat Di media sosial Di tiktok Instagram Di youtube Fungsi sound ini Sangat Sangat utama Karena kalau Dilihat di instagram Teman-teman yang main instagram itu Kalau di instagram Sound yang trending itu Ditandai dengan tanda panah ke atas Nah kapan-kapan Ketika kita memakai Audio itu Untuk konten Maka bisa membantu Distribusi Jadi algoritma suka Algoritma Instagram suka Algoritma tiktok pun suka Terutama kalau yang di tiktok itu kan Tentang challenge Tentang Jeduk-jeduk Yang lagi naik itu kan Pakai sound semua ya Sound semua Dasarnya adalah sound Jadi Sangat penting Untuk yang sekarang Terutama Sisa bagaimana Kita ini Yang bergerak Di dunia pendidikan Memanfaatkan Kalau yang lain Buat konten hiburan Konten komedi Kita ini yang bergerak Di bidang pendidikan Bikinlah konten edukasi Yang bisa Memberikan manfaat Ke banyak orang Jadi Siswa Atau Para pembelajar ini Tidak hanya berpaku Pada sumber belajar Satu tok saja Yaitu Yang disebut guru Ada Banyak Sumber belajar lain Di luar daripada Pembelajaran kelas Jadi Di luar daripada Pembelajaran kelas itu Dapat dimanfaatkan Secara baik dan benar Menjadi senjata Buat kita sendiri Sebagai siswa Ketika masuk Di dalam kelas Jadi Sumber referensinya itu banyak Dapat dimanfaatkan Untuk diskusi Dapat dimanfaatkan Untuk presentasi Dapat dimanfaatkan Ketika berbicara Di depan teman-teman Kelas yang lain Karena referensinya banyak Jadi Sebisa mungkin Saran saya Algoritma Anda Diriubah Terutama Teman-teman Masiswa yang bergerak Di bidang pendidikan Jangan yang Algoritmanya itu Tentang Ya Berita-berita hoax Negatif Dan sebagainya Sebisa mungkin Diubah menjadi Hal-hal yang Berbau edukasi Atau pendidikan Mungkin begitu Ya Kak Terima kasih Kak Jawel Jadi tentunya Kepada teman-teman semua Yang bergerak Di ranah pendidikan Yang ingin menjadi Konten kreator Di dunia pendidikan Memperhatikan aspek-aspek Dalam Membuat konten Karena Dalam konten juga Dibutuhkan audio Yang tentunya Itu akan mendukung Mendukung Konten kita Disukai oleh Banyak orang Wah Kak Jawel Serius sekali Perbincangan kita Ya Kak Jawel Atau interview kita Pada hari ini Nah Kak Jawel Tentunya kita akan Beralih ke Q&A Kepada teman-teman Pendengar setia Yang ada Di Live Youtube TPVPNM Dan Sebelumnya kita Lihat dulu ya Pertanyaannya Oke Disini sudah ada Dua penanya Di Room Chat Live Youtube Di TPVPNM Yang pertama Ada penanya Dari Anna Kak Jabal Disini Halo Anna Halo Anna Terima kasih atas Pertanyaannya Disini Pertanyaannya Kak Bagaimana sih Penggunaan media audio Dalam pendidikan Dapat mengakibatkan Dispentas Atau perbedaan Dalam pemahaman Siswa yang memiliki Preferensi Belajar Berbeda Seperti visual Atau Kedestetik Kak Jabal Oke Mungkin Pertanyaan Anna langsung Dijawab oleh Kak Jabal Untuk Anna Adalahkan Didengarkan dengan baik Jawaban dari Kak Jabal Ya baik Terima kasih Jadi Kaya belajar itu Ada beberapa Terutama yang ada tiga Yang pertama itu visual Yang kedua itu auditory Yang ketiga itu kinestetik Jadi orang yang visual Itu lebih tertarik Dengan proses pembelajaran Yang Gambar, teks, dan sebagainya Yang melihat Dalam bentuk visual Yang kemudian yang kedua Auditory Nah auditory ini Orang-orang yang ketika belajar Ini lebih masuk Kalau Dia Memfungsikan Indra pendengarannya Jadi Tanda-tandanya ini bisa dilihat Misal ketika Pers pembelajaran Dia tidak memperhatikan Orang yang berbicara Tapi suaranya saya didengar Kemudian Pada saat Mau tidur misalnya Dia bisa ditidur Kalau Ada iringan musik Ada iringan suara-suara podcast Itu auditory Sebenarnya Karena lebih bisa relax Daripada menonton secara langsung Kemudian yang ketiga Kini stetik Nah ini kinestetik Ini gaya belajarnya Harus dipraktekan Jadi lebih suka Hal-hal yang dikerja secara fisik Supaya dia lebih mengerti Nah bagaimana Penggunaan media audio ini Lebih Bisa diimplementasikan Kepada Semua gaya belajar Nah ini bisa Dielaborasikan Antara tiga gaya belajar ini Jadi Kita bisa membuat Konten yang sifatnya Audiovisual Audiovisual ini kan Video pembelajaran masuk Nah video pembelajaran Ini dapat Di Akses oleh Semua gaya belajar Karena kinestetik Masuk ketika Membuat video tutorial Gaya belajar visual Masuk ketika Dia melihat gambar Sesuatu yang ada di video Gaya belajar media audio Masuk ketika dia mendengar Back sound atau suara Yang ada di video Jadi kurang lebih begitu Membuat video pembelajaran Yang interaktif Dan bisa bermanfaat Oke jadi Itu adalah jawaban dari Kak Jabal Tentunya Ada tiga Gaya belajar Yang harus Dielaborasikan Untuk bagaimana Mendukung Efektivitas dari Pembelajaran Yang ingin diterapkan Oke itu Jawaban Pertanyaan pertama Dari penanyaan pertama Nat Terima kasih Tentunya ada Lagi pertanyaan selanjutnya Dari Nurul Rizki Kak Jabal Oke Halo Nurul Rizki Terima kasih atas pertanyaannya Jadi pertanyaannya disini adalah Apa sih Tentangan utama Yang mungkin dihadapi Dalam Pengimplementasian Audio Sebagai sarana pembelajaran Dan bagaimana Mengatasi Tentangan tersebut Kak Jabal Jadi disini pertanyaan adalah Tentangan Dalam pengimplementasian Sarana pembelajaran Dan bagaimana Supaya bisa mengatasi Tentangan tersebut Kak Jabal Tentangannya tentu Aksesibilitas teknologi Karena Mungkin Kita yang berada di daerah perkotaan ini Sangat mudah Membuat media-media tadi Yang kita bahas Media audio Video Dan sebagainya Tapi Untuk mereka Karena kan Sekolah tidak hanya di kota Sekolah itu ada juga di desa Ada di pelosok Terutama ini Kami yang ada di komunitas Prinsip Aidi kan Sering ke pelosok Mengajar adik-adik Pengimplementasian teknologi Di pelosok itu Sama sekali tidak ada Karena Jaringannya tidak mendukung Akses kesananya juga Tidak mendukung Sangat terpencil Dan ini Tidak tersentuh Kadang tidak tersentuh Oleh pemerintah Makanya solusinya adalah Pertama Membuat fasilitas Yang memadai Yang inklusif Terjangkau Untuk Semua masyarakat Bukan hanya teman-teman kita Yang ada di kota Tapi Saudara-saudara kita Adik-adik kita Yang belajarnya juga Sama Kita punya hak yang sama Untuk mengakses pendidikan Yang layak Bukan hanya teman-teman Yang ada di kota Kemudian yang kedua Selain aksesibilitas teknologi Itu juga ada yang disebut Bagaimana Ide itu bisa didapat Jadi Tantangannya adalah Dimana-mana Ketika kita membuat sesuatu Ide ini yang kadang Susah untuk kita Perbuat Jadi Banyak-banyakin referensi Referensinya ini bisa dari mana Bisa dari membaca buku Bisa dari Pengalaman langsung Seperti ini Teman-teman sekalian kan Selain melaksanakan tugas utama Untuk kuliah ini Secara jelasin bisa praktek Jadi dalam praktek ini Mumpung masih belum di industri Tidak apa-apa kalau salah Karena ini bagian daripada Proses pembelajaran Salah benar itu Tidak jadi soal Karena bisa menjadi Bahan refleksi kita kan Mungkin itu Jawaban Oke Jadi Bagaimana tantangan dalam Pembelajaran penerapan media audio Kita harus Cari referensi yang luas Untuk bisa Mengelola tantangan-tantangan Yang Menjadi Hambatan untuk Penerapan pembelajaran Oke Sangat terbiasa ya Jawaban dari Kak Jabal Tapi Teman-teman yang ada di live Youtube Tak kalah Antusias Kak Jabal Karena Ada lagi penanya Ketiga Bernama Rayan Fajiri Kak Jabal Dan pertanyaannya itu Apa saja Strategi Konkret Yang dapat digunakan Oleh guru Untuk Mengintegrasikan Podcast Dalam kurikulum Yang saat Yang saat ini berjalan Atau kurikulum Merdeka Kak Jabal Iya Strategi Konkret Yang bisa dilaksanakan Oleh guru Terutama dengan Era sekarang Era Apa ya Kurikulum Merdeka ya Iya Kak Jadi Kalau Anda salah Ada yang disebut Pembelajaran Berbasis Kontekstual Nah ini yang bisa Sekarang diterapkan Itu di Biasanya di P5 ya P5 Proyek Ya Pajasila Dan seterusnya Nah dari situ kan Guru bisa menganalisis Bagaimana saja Karakteristik Atau gaya belajarnya Siswa Nah setelah Dianalisis Kemudian Dibuatlah media Yang cocok Media yang cocok Dengan gaya belajar Visual Audio Dengan Kinestetik ini Karena jangan sampai Kita hanya Selama ini Pendidikan kita Hanya fokus Kepada mereka Yang gaya belajar visual Audio dan kinestetik Kadang ini Kinestetik pun Hanya ada Kadang-kadang Di mata pelajaran Olahraga Di lain mata pelajaran Itu kadang kurang Kinestetik Jadi Sebisa mungkin Media yang dibuat Dapat Menjangkau Tiga tipe Gaya belajar Dan Intinya ada di mana Intinya sebenarnya Ada di Value Atau isi kontennya Isi konten Pembelajaran Guru juga harus Memperkaya Atau Para pendidik Harus memperkaya Referensinya Karena hanya Kalau kemudian Kuliah hanya dengan Modal Sekedar ikut-ikutan Tanpa Memperdalam ilmu Pelajaran yang kita Dalami Terutama di jurusan Kita tersendiri Maka pada saat nanti Ketika ada di sekolah Akan Akan pusing Mau ngajar apa Saya Mau buat kurikulum Seperti bagaimana Mau buat RPP Seperti bagaimana Karena Semasa kuliahnya Itu tidak dilatih Jadi Teman-teman yang masih ada Di semester 1 Sampai 8 Maksimal Atau Kalau ada yang lebih Itu bonus Manfaatkan Kuliahnya Untuk memperbanyak referensi Supaya pada saat nanti Implementasi Sudah ada di sekolah Menjadi guru Kepala sekolah Dan sebagainya Dapat membuat media Yang Inklusif Terbuka Untuk semua Gaya belajar Termasuk teman-teman tadi Teman-teman disabilitas Atau yang disebut kita Disleksia Kira-kira begitu Oke Tentunya Pertanyaan dari Ryan Pajri Mengambil pen Bahwasannya Kita sebagai Tenaga pendidik Nantinya Berperan untuk Bagaimana menerapkan Apa yang menjadi aturan Di kurikulum merdeka Untuk mendukung Proses pembelajaran yang baik Oke Kak Jabal Salah terbiasa Apresiasi untuk Kak Jabal Untuk teman-teman yang ada Di live youtube Tidak terasa Kita sudah berada Di penghujung acara Kak Jabal Untuk mengakhiri Pertemuan kita Nah Saya persilahkan Kepada Kak Jabal Untuk menyampaikan Closing statement Kepada Seluruh teman-teman Pendengar setiap podcast Di live youtube Untuk Bagaimana Podcast kita Hari ini Oke Jadi Kita kembali ke basicnya Jadi Untuk materi ini Atau podcast kali ini Kata kuncinya dua Media dan audio Media itu Asal katanya adalah medium Artinya Perantara Atau penghubung Siapa yang dihubungkan Nah termasuk tadi Kalau dalam pembelajaran Yang dihubungkan itu Antara pendidik dan Pembelajar Kemudian yang kedua Audio Audio itu asal katanya audible Artinya adalah Suara yang jelas Atau terdengar Di telinga manusia Nah kemudian Dari dua gabungan ini Media dan audio Hasilkanlah media Yang dapat Menghubungkan Antara Pembelajar Dan pelajar Kira-kira begitu Jadi media audionya Harus efektif Tidak hanya sekedar dibuat Tapi berbasis Analisis kebutuhan Jadi dasarnya Analisis sebelum kebutuhan Apa masalahnya Apa Solusi yang bagus Kita berikan Apakah media audio Itu cocok atau tidak Kalau tidak cocok Mungkin bisa dikembangkan Menjadi media audiovisual Supaya lebih interaksi Kira-kira begitu Ya Kak Oke baik Terima kasih Kak Jabal Atas Post-in statement Yang sangat terbiasa Tentunya Pada podcast Hari ini Kita sebagai calon Tenaga pendidik Nantinya mampu Untuk mengimplementasikan Teknologi dalam ruang audio Sebagai perangkat Pembelajaran yang akan digunakan Untuk mendukung Pendidikan Indonesia Meraih Indonesia emas Di tahun 2045 Oke baik Kak Jabal Saya mewakili seluruh Tim Berterima kasih Kepada Kak Jabal Berkenang berbagi ilmu Kepada kami Dan seluruh penonton setiap Yang ada di live youtube Dan terima kasih juga Kepada Akbar Cahaya Atas support Pada acara hari ini Dan juga Kami ucapkan terima kasih Kepada seluruh Pendengar podcast Yang bergabung di youtube Tentunya ini Menjadi Hal yang sangat terbiasa Mendengarkan ilmu-ilmu Yang kita Bagikan kepada teman-teman Semua Dan juga Kepada Narasumber Dan saya sebagai Oss Pada hari ini Oke Serta juga Saya tidak lupa Saya ucapkan kepada Dosen pengampu mata kuliah Pengembangan media audio Yang ini merupakan Projek akhir Dari tugas Pengembangan media audio Yaitu Bapak Doktor Abdul Hakim SPD MSI Dan juga Bapak Andromeda Valentino Sinaga MPD Dan juga Seluruh tim Yang bertugas pada hari ini Semoga Wawasan yang kita bagikan Pada hari ini Dapat menjadi Inspirasi bagi kita semua Jangan lupa untuk terus Berkembang Dan berbagi pengetahuan Dan mohon maaf Apabila Ada tutur kata yang kurang Berkenan selama Podcast ini Saya Muhammad Alaskar Selaku host Dan seluruh tim yang bertugas Terima kasih atas Seluruh perhatiannya Dan Sampai jumpa Di podcast berikutnya Salam Pendidikan Salam Terima kasih Semoga Apa yang dibagikan Hari ini Dapat Hal yang berbapak Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih